Kita awali dari salah satu karya beliau yang paling unik, ini satu-satunya karya yang bentuknya prosa, yang lain kan modelnya suluk. Kita awali, ini karya ini kadang orang menyebutnya kitab bonang, kadang menyebutnya primbonbonang, atau kalau di barat dikenal dengan istilah, atau beberapa juga menyebutnya, naskah ini judulnya adalah Titutur Sehbari. Kita awali dari ini saja ya, nanti yang wujil yang agak belakangan. Jadi ini, kitab ini, buku ini satu-satunya yang coraknya prosa, tidak seperti suluk-suluk yang lain. Isinya dialog, tanya-jawab, antara guru-murid, gurunya namanya Saiful Rijal, eh muridnya namanya Saiful Rijal, gurunya namanya Sehbari. Ada yang bilang, ini sebenarnya kiasan Saiful Rijal ini ya, Sunan Bonang sendiri, dan gurunya ini adalah seorang guru yang berasal dari Pasai, yang oleh Sunan Bonang di kitab ini disebut Sehbari. Nanti kalau teman-teman menggali suluk-suluknya Sunan Bonang, di dalamnya akan kelihatan sekali pengaruh dari dua tokoh besar Tasawo, Persia. Yang pertama adalah Imam Ghazali, dan yang kedua Seh Jalalutin Ar-Rum. Meskipun beberapa nama Sufi juga disebut, misalnya, beliau juga pernah menyebut nama Seh Sufi. Seh Sufi ini yang dimaksud adalah Imam Haris Al-Muhasidi, juga Seh Nuri. Seh Nuri mungkin ya, Seh Hasan Al-Muhri. Kemudian ada Seh Jatin, Seh Jatin ini kemungkinan Seh Juned Al-Baghdadi. Ini nama-nama referensinya, mungkin kalau di naskah aslinya kan pakai nama Jatin, pakai nama Nuri, itu mungkin menyesuaikan dengan lidah Jawa. Berbeda memang dengan tradisi dari Sumatera kemarin, yang menggunakan huruf pegon, para wali Songo ini, termasuk Sunan Bonang, menulisnya memang dalam bahasa Jawa. Beberapa suluk, seperti suluk ujil, itu pakai bahasa Jawa tengahan. Jadi bahasa Jawa yang biasa, level tengahan, tidak sangat halus seperti bahasa Kaui. Oke, baik. Kita lihat yang pertama dari Kitab Bonang. Ini salah satu contoh bagaimana dialog antara Seh Furichal dengan Seh Bari. Tuh, Jawanya ada, saya bacakan sebentar, tapi nanti belakangan enggak saya baca biar enggak menghabiskan waktu. Setelah jauh, saya准ali mengetahui laborasi. Saya dicapakah ibu, dan saya ingin menghabiskan hal-laku paraん preparing. Saya ingin menghabisi manufacture para kemarin sast Kaui. Kau ini sudah mengetahui fondos, ceritiga berharian untuk ber AKA pihak penuh. SISH Dan diberikan menyatakan בשностью yчно beresan, untuk menyenangkan satuains sudahan. Jadi Saiful Rijal bertanya Wahai Guru Hamba Bagaimanakah ma'rifat mengenai tiga perkara itu Sebagaimana dikatakan dalam tulisan Apa maksud ketiga perkara itu Ini sengaja saya angkat Saya dulukan tema tentang ma'rifat Tentang Allah ini Mengapa? Karena nanti Di Suluk Pucil Kanjeng Sunan Bonang Menyatakan bahwa Intinya orang beragama nanti Ada pada pengenalan kita terhadap Tuhan Tidak ada gunanya sholat Tidak ada gunanya zakat Kalau kita tidak kenal ini sholat Zakat kepada siapa? Tentang apa? Kita selalu bilang Lillahita'ala Lillahita'ala Siapa Allah yang selalu kita tuju itu? Sholat kok tidak kenal Allah? Perlu dipertanyakan sholat pada siapa? Maka kunci awal Dalam beragama Dalam meniti jalan sufi adalah Pengenalan kita terhadap Allah Istilahnya ma'rifat Siapa Allah itu? Dan Kalau menurut kitab Bonang Ada tiga konsep ma'rifat Seperti yang ditanyakan oleh Rijal Yaitu ma'rifat Ma'rifat Ba'atillah Yang kedua Ma'rifat Sifatillah Dan yang ketiga Ma'rifat Af'alillah Mari kita kenali Allah Yang tiap hari kita tuju Tiap hari kita diperintahkan Untuk mengingatnya Kita sering mendengar pepatah Tak kenal Maka tak sayang Kemarin-kemarin kita berambisi sekali Untuk cinta pada Allah Lepagaimana kita bisa cinta Kalau kenal saja tidak Maka langkah pertama adalah Mengenalnya Dan kalau mengikuti perimpun Bonang ini Mengenal Allah itu Ada tiga aspeknya Yaitu mengenali zatnya Mengenali sifatnya Dan yang ketiga Mengenali af'alnya Syekh Bari lalu menjawab Wahai Rijal Arti ma'rifat Zatillah Adalah Ketahuilah Wujud Allah yang mahaluhur Itu tunggal Tiada sekutu baginya Dia mempunyai sifat Sedia Langgeng Kekal Maha suci Tidak berjisim Tanpa arah Tidak bercampur Hadir tapi tidak terlihat Wujudnya langgeng Dan maha suci Dalam cintanya kepada dirinya Wujudnya langgeng Dalam kerajaannya Dan tidak berubah Dalam keindahannya Jadi Allah Dari sisi zat Itu yang jelas Yang pertama Wujud Kemudian ya kalau Dari sifat 20 Yogi Dan Kemudian Bakok Dan seterusnya Maha suci Tidak berjisim Tidak Punya arah Tidak bercampur Tanpa arah Tidak bercampur Tidak terlihat Susah menjelaskan Zatnya Allah Maka biasanya Menggunakan Terem Tidak Ini Terjemahan Dari Laisa Kamislihi Syai'un Dari Sisi Zatnya Allah Itu Tidak ada Yang mirip Dengan Apapun Sesuatu pun Dan bahkan Tidak ada Kata-kata Yang bisa Menguraikan Menggambarkan Secara Tepat Zatnya Cukup Kita Imani Saja Bahwa Ada yang Maha Wujud Maha Suci Maha Langgang Yang kita Sebut Allah Detil Zatnya Seperti Apalah Ishakam Islihi Syai'un Ini Ma'rifatul Zatillah Makanya Ada Banyak Orang Tanya Pak Bukankah Berpikir Tentang Zatnya Allah Itu Ada Larangannya Cuma Larangan Ini Tidak Dalam Arti Pikiran Kita Pasti Sesat Kalau Berpikir Tentang Zatnya Tapi Pikiran Kita Tidak Akan Mampu Menjangkaunya Tidak Perlu Terlalu Capek Memikirkan Zatnya Allah Daripada Habis Tenaga Habis Waktu Imani Saja Allah Di level Zatnya Karena Ini Bukan Sesuatu Yang Bisa Dijelaskan Oke Terus Ini Nanti Panjang Diskusinya Kalau Saya Lanjutkan Kita Ke Definisi Kedua Ma'rifatul Sifatillah Ma'rifatul Sifatillah Itu Mengetahui Ada pun Ma'rifatul Sifatillah Berarti Ketahuilah Bahwa Allah Itu Mempunyai Sifat Hayum Yaitu Hidup Abadi Tanpa Nyawa Mengetahui Tanpa Akal Berkuasa Tanpa Anggota Melihat Tanpa Mata Mendengar Tanpa Telinga Berkehendak Tanpa Angan-angan Berkata Tanpa Bibir Atau Suara Jadi Tidak Tidak Harus Ditidakkan Tapi Tetap Kita Tidak Bisa Menjelaskan Detilnya Karena Tidak Sama Dengan Manusia Allah Itu Melihat Tapi Tidak Sama Dengan Melihat Kita Karena Allah Tidak Punya Mata Mata Yang Seperti Manusia Maka Melihat Tanpa Mata Allah Mendengar Di antara Sifatnya Allah Itu Sama Tapi Jangan Digambarkan Mendengarnya Allah Seperti Mendengarnya Manusia Tanpa Telinga Karena Allah Tidak 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 Bisa Digambarkan Seperti Itu Maka Di Level Ma'rifatu Sifat Allah Bisa Kita Jelaskan Sifatnya Tidak Lagi Dalam Bentuk Negatif Dalam Bentuk Positif Juga Bisa Hanya Saja Seperti Apa Mekanisme Detilnya Kita Tetap Tidak Bisa Tau Kalau Pakai Terminologi Dari Imam As'ari Dila Kaifah Kita Tidak Tau Seperti Apa Mekanisme Allah Mendengar Itu Seperti Apa Mekanisme Allah Melihat Itu Tapi Allah Melihat Jangan Mendengar Bahkan Maha Melihat Maha Mendengar Ini level Dua Ma'rifatu Sifatillah Nah Yang ketiga Ma'rifatu Af'alillah Ma'rifatu Af'alillah Ada pun Ma'rifatul Af'al Berarti Ketahuilah Sifat Perbuatan Tuhan Dia Dia Berbuat Tanpa Ada Yang Memerentah Memberi Tanpa Menggunakan Tangan Dan Mematikan Tanpa Menggunakan Keris Ini Ilustrasi Dari Kanjeng Yunan Bonan Af'al Itu Perbuatan Semua Yang Terjadi Semua Yang Berjalan Di Alam Semesta Ini Hakikatnya Adalah Af'al Nya Allah Kita Menyebutnya Simple Terus Dengan Kata-kata Takdir Tapi Tetap Seperti Tadi Af'alnya Allah Itu Tidak Menggunakan Alat Sebagaimana Kalau Manusia Berbindah Allah Kalau Menakdir Sesuatu Memutus Sesuatu Kalau Bahasanya Al-Quran Yokun Fayakun Kehendaknya Allah Itulah Yang Jalan Jadi Yang Terjadi Apa Itu Sebenarnya Kehendak Dan Perintahnya Allah Beda Dengan Manusia Kalau Manusia Butuh Sarana Butuh Perantara Jadi Itulah Allah Yang Kita Sembah Itulah Arti Ma'rifat Terhadap Tiga Perkara Tadi Ma'rifat Tuh Zatilah Di Level Z Memang Susah Dijelaskan Lebih Mudah Dengan Model Negasi Ditidakkan Ada Ma'rifat Sifat Tilah Sudah Bisa Dijelaskan Secara Positif Tapi Bila Kaifah Detilnya Seperti Apa Kita Masih Tidak Mampu Dan Ma'rifat Af'alillah Kita Melihat Efek Dari Af'alillah Adalah Semua Semua Yang Terjadi Di Alam Semesta Ini Termasuk Segala Hal Peristiwa Yang Menimpa Kita Tumma Arifat Af'alillah Semua Selamat 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 Terima kasih.